Apakah memang ada ukuran kesuksesan yang secara formal, secara umum bisa diukur itu adalah sebuah kesuksesan atau apakah tadi apa yang saya katakan bahwa orang sukses itu adalah orang yang mau menerima padanya kalau tidak demikian lalu barometernya seperti apa nah ini kan karena sangat relatif ternyata ukuran sukses itu apakah ukuran sukses itu ada ukuran formal apakah memang ukuran pribadi di kesuksesan itu nah ini menarik sebenarnya dikorelasikan dengan kajian tentang bab syukur yang pernah dipaparkan oleh Kang Lukman bahwa sedikit sekali orang yang mau bersyukur ini seperti ini kalau orang yang mau bersyukur menerima apa adanya dan selalu mengucapkan kata-kata terima kasih itu ya itu adalah menjadi bagian pertanyaan yang menjadi pertanyaan baru yang juga memang perlu kita pikirkan bersama ternyata ukuran sukses tidak bisa menyeluruh ya satu sisi keinginan sukses, satu sisi juga kita gagal jadi kesuksesan itu periringan dengan kegagalan akan limpahkan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kepada beliau Kang Lukman akan memberikan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang tadi diurahkan ya terima kasih saya akan memulainya dari pertanyaannya pertama bagaimana tentang definisi sukses dulu ya memang terminologi sukses itu multi Kang dan saya belum menemukan definisi yang jami yang manik yang komperhensif yang bisa mengakomodir seluruh terminologi tentang definisi sukses kalau saya mencoba mengambil referensi dari Wikipedia itu sukses diartikannya simple sekali yaitu assessment of goal assessment of goal yaitu ketika seseorang bisa mencapai tujuan yang dia inginkan itu sebetulnya bisa disebut namanya sukses tetapi dalam Al-Quran itu ternyata terminologi sukses itu penggunaan redaksinya dengan berbagai macam term dengan berbagai macam redaksi sukses itu kalau diartikan dalam bahasa Arab sering diartikan dengan kata najah atau an-najah tetapi redaksi an-najah itu tidak ditemukan di Al-Quran justru di Al-Quran itu redaksinya Al-Fawz Al-Falah jadi kesuksesan itu yang mendekati makna kesuksesan itu terminologinya menggunakan redaksi Al-Falah Al-Fawz contoh Falah makanya Falah kalau Fawz Fa'afuza Fawzan Azimah Fawz nah apa sih an-najah kalau saya memang menggunakan literatur dari Maqayisul Lughah Walisan an-najah itu didefinisikan Al-Zofaru Bishayi Wa Idrakihi kemenangan atau keberhasilan sesuatu dan dia bisa menggapainya kalau Imam Abu Hayyan Jabir bin Abu Hayyan di kitab Bahru'l-Muhid itu mendefinisikan najah itu dengan Yaqtasiru amruhu al-Zofaril hajati ketika seseorang bisa menggapai apa yang menjadi keinginannya bisa memperoleh keberhasilannya itu yang disebut namanya najah nah sementara apakah falah itu ternyata falah itu lebih komprehensif kalau al-falah kalau merujuk di di apa di kitab tahdib atau di kitab maqaisul lughah wal-lisan itu al-falah diartikannya al-fawz wal-najat wal-baqa finna'imi wal-khiri al-fawz itu al-falah itu keberhasilan wal-najati dan keselamatan wal-baqa dan eksistensi finna'imi di dalam kenikmatan wal-khiri dan kebaikan makanya al-quran menggunakan terminologinya falah tidak menggunakan terminologinya najah makanya ada yang mencoba membedakan antara najah dan falah kalau najah itu hanya tadi al-zawarubishay sementara al-falah itu yaitu diartikannya yajma'u bayna dunya wal-akhirah jadi keberhasilan yang bisa digapai di dunya dan di akhirat lebih komprehensif nah tentang definisi-definisi tadi itu berbagai pakar mencoba merujuk tentang definisi sukses kalau saya mencoba merujuk tentang pembiasaan apa yang bisa dilakukan agar seseorang itu bisa menjadi sukses hari ini buku yang sering dijadikan merujukan itu tadi bukunya Stephen R. Covey judulnya Seven Habits tujuh pembiasaan yang akan menghantarkan seseorang menjadi sukses apa saja tujuh kebiasaan yang menghantarkan seseorang menuju sukses yang pertama Be Proactive yaitu seseorang yang senantiasa dia proaktif kalau memakai pendekatannya Harvard University mengidentifikasi tentang kesuksesan itu apa indikatornya tentang soft skill itu soft skill itu salah satu indikatornya adalah good interpersonal kemampuan seseorang membangun jejaring dengan baik membangun komunikasi dengan baik siapakah orang yang sukses itu orang yang sukses itu orang yang senantiasa dia punya inisiatif punya kemampuan untuk proaktif tidak pasif jadi selagi kita terus menumbuhkan inisiatif-inisiatif agar senantiasa menjadi proaktif berarti kita mulai ada benih-benih menuju kesuksesan kalau mereferensi dari pendekatannya Stephen R. Covey yang kedua yang dilakukan yang kedua yang menjadikan seseorang itu bisa sukses itu yaitu salah satunya adalah dia membiasakan untuk memahami bukan dimengerti kita sering menuntut agar orang mengerti kita nah oleh Stephen R. Covey dibalik justru kita harus belajar menjadi orang yang bisa memahami bukan menjadi orang yang agar dipahami atau dimengerti nah bisanya muncul berbagai konflik itu karena tadi kita menghendaki menjadi agar orang yang dimengerti oleh orang lain nah ini yang harus dibalik justru kitalah yang harus menjadi orang yang belajar memahami baru setelah itu dipahami ini yang juga dilakukan oleh Nabiullah Zakaria yang dia mencoba mengenali diri terlebih dahulu ini wahana la'admu minni ya Allah sesungguhnya sayat tulangnya sudah mulai rapuh rambutnya mulai beruban itu artinya sebuah kejujuran menilai diri nah orang yang bisa mencoba memahami dan menilai diri itu artinya dia mulai ada benih-benih yang akan menghantarkan dia menuju sukses selanjutnya kalau masih merujuk ke Stephen R. Kofay itu salah satunya adalah kita mencoba untuk melakukan sesuatu dengan visi yang panjang jadi kesuksesan itu hanya akan disematkan kepada orang yang senantiasa memiliki visioner makanya beberapa salah satu sifat-sifat Rasulullah sifat-sifat Nabi sidik amanah tabler fatonah orang yang senantiasa fatonah memiliki kecerdasan memiliki daya inovatif memiliki daya visioner ini yang nanti ke depan akan bisa menghantarkan orang-orang sukses sebagai contoh kayak Bapak Tur ingin sekali di rumahnya bisa berdiri perguruan tinggi itu adalah bentuk satu inisiatif yang ditumbuhkan atas dasar visi panjang sekalipun kalau melihat hari ini ya seakan-akan rintangannya luar biasa tetapi karena visinya yang kuat yang nanti justru akan bisa menerobos dan bisa memwujudkan cita-cita tersebut sama Nabiullah Zakaria dia rintangannya hambatannya jelas istrinya mandul coba pengen punya anak tapi istrinya mandul kan blockingnya langsung tebal kalau setelah adu penalty itu langsung sebelas pemain hadang semua tetapi tidak menjadikan pesimis nah apa karena tadi visi bahwa Nabiullah Zakaria ingin sekali agar kelak bisa ada keturunan yang keturunan ini yang nanti akan mewarisi semangat perjuangannya Nabiullah Zakaria jadi kalau kita ingin mereview seperti halnya yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria bahwa kita apa yang kita lakukan hari ini itu jangan hanya untuk diri kita saja kan tetapi juga investasikan ada visi yang ke depan itu bisa disematkan bisa diwariskan semangat perjuangannya bagi anak-anak kita makanya orang-orang hebat selalu saja dia tidak hanya sekedar mewariskan harta tetapi mewariskan semangat perjuangannya yang menjadi luar biasa nah ini yang menurut saya siapakah orang sukses orang yang salah satunya adalah dia mampu membangun sesuatu atau membiasakan sesuatu dengan orientasi visi yang jauh ke depan atau yang sering disebut dengan visioner nah orang-orang seperti inilah yang nanti akan tumbuh semangat kesuksesannya pertanyaan berikutnya ukuran sukses menurut Al-Quran kalau suksesnya memakai redaksinya falaha maka siapakah orang yang sukses itu kita bisa mengambil redaksi qad aflahal mu'minun jadi orang-orang yang sukses itu indikator pertamanya adalah orang yang dalam hatinya mampu menginstal keimanannya secara kokoh siapakah orang yang beriman itu itu indikatornya adalah jadi orang yang senantiasa fokus fokus terhadap tujuan yang dalam bahasa Al-Quran disebut khusy'un khusyuh itu artinya orang yang senantiasa dia melakukannya itu berorientasi pada fokus pada tujuan nah ini yang ini yang bisa menggapai kesuksesan dalam terminologi Al-Quran siapa lagi yang akan bisa menggapai kesuksesan menurut perspektif Al-Quran orang yang senantiasa mampu menyisikan hal-hal yang tidak bermanfaat tidak baik hal-hal yang selama ini dianggapnya Al-Lagu itu dia sisihkan hal-hal yang tidak berguna tidak bermanfaat yang bisa mengganggu itu disisihkan semua kalau ternyata kita menggunakan handphone hanya digunakan untuk game hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak-tidak ya sudah saatnya harus disisihkan kalau dalam terminologi ayat ini jadi apa saja yang sekiranya dianggap tidak bermanfaat dianggap tidak berdaya guna dianggap muspro artinya tidak ada sesuatu manfaatnya sama sekali itu harus sudah mulai disisihkan nah kadang sering sekali perjalanan waktu kita itu ternyata juga dihabiskan waktunya untuk Al-Lagu sadar atau tidak biasanya waktu kita justru dihabiskan pada aktiviti-aktiviti yang dianggap tidak ada daya-daya manfaat apa-apa tidak berdaya guna apa-apa nah siapakah orang sukses itu indikatornya dalam Al-Quran itu orang yang senantiasa mampu beralih mampu menyisihkan dari segala sesuatu yang tidak berdaya guna bagi dirinya siapa lagi yang akan sukses menurut terminologi Al-Quran orang yang senantiasa mau berbagi jadi kalau ada orang pelit itu cirinya dalam terminologi ayat ini tidak akan pernah menjadi orang sukses justru orang yang sukses itu orang yang gemar berbagi orang yang mau berzakat orang yang mau berinfak orang yang mau berbagi baik berbagi hartanya baik berbagi waktunya baik berbagi pikirannya baik berbagi idenya baik berbagi gagasannya nah orang yang pelit itu justru menjadi indikator dia potensi suksesnya jauh tetapi siapakah orang sukses itu cirinya adalah orang yang senantiasa mau berbagi jadi kalau ada informasi menarik dia tidak simpan untuk diri saja tetapi dia share ada peluang menarik dia tidak hanya simpan untuk diri tetapi dia share ada jaringan bagus dia tidak hanya untuk kuasai diri tetapi dia share juga ke yang lain nah orang yang selalu open ship untuk mau berbagi itu indikatornya dia akan menjadi orang yang sukses dalam terminologi Al-Quran yang dalam bahasa ayatnya siapa lagi orang yang akan sukses itu orang orang yang senantiasa mampu menjaga kemaluannya orang yang senantiasa mampu menjaga kehormatan dirinya menjaga kehormatan keluarganya menjaga kehormatan teman-temannya nah ini orang yang sukses jadi kalau ada orang yang gampang gampang melecehkan diri gampang menebar aib temannya menebar aib orang lain menebar aib keluarganya potensinya malah kalau dalam terminologi ayat ini malah potensinya dianggap orang yang tidak sukses jadi siapakah orang sukses itu orang yang senantiasa kemaluannya atau harga dirinya kehormatan dirinya betul-betul dijaga kita hari ini miris tentang pergaulan nah tantangannya disitu pergaulan bebas luar biasa miris nah siapakah orang sukses dalam terminologi Al-Quran yang kesuksesannya tidak hanya di dunia tetapi falah itu apa kesuksesan di dunia dan di akhirat itu salah satunya adalah orang yang bisa menjaga kesucian dirinya jadi menjadi sangat penting bahwa kehormatan diri itu untuk betul-betul bisa dijaga sekalipun belakangan sudah mulai luntur ketika orang dianggap bahwa melakukan hubungan badan sebelum menikah itu dianggap seakan-akan kaya sudah mulai hal-hal biasa nah tetapi Al-Quran sudah mewanti-wanti kalau kita ingin sukses maka jagalah kehormatan diri kehormatan diri hanya akan bisa diberikan kepada orang yang sudah semestinya dan dibenarkan oleh syariat nah siapa orang yang asal-asal saja atau orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya maka dalam terminologi ayat ini dia boleh jadi tidak akan menemukan kebahagiaannya apa kesuksesannya baik di dunia ataupun di akhirat siapa lagi yang akan menemukan kesuksesan dalam terminologi Al-Quran orang yang senantiasa ketika berjanji dia komit nah ketika dikasih tugas dia bertanggung jawab nah disini yang menjadikan orang bernilai itu ini jadi manusia itu akan dilihat nilainya itu dari komitmennya sepinter apapun ketika dia tidak komit maka sejatinya tidak ada harganya apa-apa sehebat apapun orang kalau dia janjinya suka diabaikan suka trader maka sejatinya dia tidak punya nilai apa-apa karena orang itu yang dipegang adalah lisanya ketika dia sering berjanji tetapi tidak ditepati maka sejatinya dia telah merusak harga dirinya nah siapakah orang yang sukses orang yang senantiasa komit bisa menjaga janjinya bisa menjaga tanggung jawabnya bisa mengemban amanahnya nah ini yang disebut orang-orang yang sukses dalam terminologi Al-Quran Al-Quran tidak menggunakan istilahnya najah tetapi Al-Quran menggunakan istilahnya falah kalau falah maknanya al-fawz ya kesuksesan ya kebahagiaan ya keberuntungan Al-Falah juga bermakna al-najat Al-Falah juga bermakna al-na'im jadi kehidupannya memperoleh kenikmatan Al-Falah juga bermakna al-khair nah tidak hanya di dunia tetapi juga fil-akhir maka luar biasa Al-Quran memberikan ilustrasi dari sisi linguistiknya dari sisi kebahasaannya menggunakan terminologinya falah nah kalau tadi Kang Jamak tanya tentang apa sih kesuksesan yang hakiki itu kesuksesan yang hakiki itu ya ketika seseorang oleh Allah dianugerahi bisa masuk surga tadi siapakah orang yang memperoleh sukses sejati orang yang oleh Allah dihantarkan bisa masuk surga karena di surgalah sebetulnya orientasi tujuan yang paling diidamkan oleh siapapun ketika surganya sudah bisa digapai itu artinya dia telah memperoleh kesuksesan yang hakiki pertanyaan selanjutnya tentang pembiasaan hampir sudah semua ya jadi spirit yang senantiasa harus kita jaga agar kita terus oleh Allah diantarkan menjadi orang-orang sukses sebetulnya kita juga bisa meniru pendekatan yang dilakukan atau karakter yang ditumbuhkan oleh para nabi asal bisa memiliki empat karakter keserang karakter sidik karakter amanah karakter tablik karakter fatonah apa itu karakter sidik karakter sidik adalah kemampuan kita untuk senantiasa jujur untuk senantiasa melakukan yang benar untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk senantiasa pekerja yang terbaik ini yang sebetulnya akan menghantarkan seseorang untuk bisa menggapai kesuksesan makanya yuslih lakum a'malakum wa yagfillakum zunubakum wa mayuti'allaha wa rasulahu faqadfaza fawzan azim jadi ketika senantiasa kita berlaku benar dengan menginstall karakter sidik dalam diri kita sebetulnya kita sedang membangun pilar kesuksesan yang kedua al-amanah yaitu kemampuan kita untuk senantiasa komit terhadap apa saja yang disematkan kepada kita ketika kita berjanji komit ketika kita diberi tanggung jawab kita komit ketika kita dikasih tugas kita komit apa saja yang diamanatkan kepada kita kita sebisa mungkin menjaganya sampai-sampai pada level kita disebut sebagai orang yang layak dipercaya atau orang yang berintegritas tinggi maka sejatinya kita sedang membangun pilar kesuksesan yang ketiga harus memiliki karakter tablegang bahwa karakter berbagi karakter mau sharing itu menjadi penting jadi upayakan hidup kita jangan pelitkan kalau hari ini kita tidak berlimpah harta maka juga jangan menjadikan kita tidak melakukan sharing apapun ada informasi yang bagus sharing ada peluang yang bagus sharing ada jaringan yang bagus sharing belajarlah terus apa yang sekiranya menurut kita bagus sampaikan nah kadang kita katakanlah punya handphone kita pasti setiap bulan beli pulsa kita pasti setiap bulan beli data tetapi kalau harus diidentifikasi dari handphone ini daya manfaat apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan banyak sharing ya boleh jadi belum ada apa-apanya masa kita hanya menuliskan status-status yang kadang itu sifatnya personal nulis status otw kalau tulisan statusnya otw terus itu jangan bangga boleh jadi dia status apa boleh jadi dia profesinya tukang ojek kalau dia sering menampilkan status-status makanan juga jangan bangga boleh jadi dia kalau orang sirpon namanya Ray Badogar jadi upayakan handphone ini haruslah menjadi media yang bisa mentransformasi spirit public kita sokang kalau kita tidak bisa membuat sendiri maka kita share apa saja yang menurut kita bagus dari orang lain nah yang keempat kalau kita mau sukses yaitu spirit faltona kita harus cerdaskan nah untuk menumbuhkan kecerdasan memang kita harus di upgrade berbagai perangkat informasinya harus di upgrade berbagai perangkat ilmu pengetahuannya biar kita mampu menumbuhkan daya inovatif hari ini tantangannya luar biasa maka siapa yang akan sukses dia yang mampu membangun daya faltona yaitu seseorang yang mampu menolorkan gagasan-gagasan inovatif karena dia memiliki kecerdasan yang lebih nah orang yang bisa membangun empat pilar ini ya dia akan dihantarkan menjadi orang yang sukses versi sifat-sifat yang ditanam dalam diri para nabi dan rasul kira-kira itu saja kan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih